aktivitas pemurtadan yang dilakukan oleh oknum pendeta di pinggir-pinggir jalan saya bilang oknum karena memang tidak semuanya pendeta seperti ini guys maksud saya membahas video ini, mereaksi video ini, mengajak teman-teman untuk melihat video ini bersama-sama agar kita bisa lebih waspada lagi menjaga iman Islam kita teman-teman jangan sampai wafat dalam keadaan tidak beriman ya kepada Allah SWT tapi kami percaya itu iya Allah engkau maha pengasih penyayang rahmani rahimi engkau telah memberikan kasihmu lewat Yesus Kristus masuk dalam kerajaan alat, masuk dalam sorga karena dosa-dosa yang begitu sangat banyak karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah Tuhan Yesus saya percaya butuh Allah memberkaki kami dengan lewat kuasa anugerahnya kami bersyukur kami lewat penebusan Tuhan Yesus kami boleh dimenangkan di selamat setelah itu umur 30-40 spiritualnya mulai haus haus pada agama kalau dulu dia dibekali agama maka sejauh manapun dia terbang dia akan tahu kemana akan pulang kenapa? karena pernah belajar paling tidak lima Quran Hadis, PK, Bahasa Arab, Sejarah Islam, Akidah Akhla Quran Hadis, PK, Sejarah Islam, Bahasa Arab, Akidah Akhla tapi kalau dia minim agama sampai umurnya 30, 35, 40 haus ingin mencari agama maka dia akan berjumpa dengan aliran-aliran-aliran berbagai macam aliran sesat kami di Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia sampai pusing menghadapi aliran-aliran sesat ini ada aliran sesat katanya waktu tashahud datang Nabi Muhammad di depan Assalamualaika Ayuhan Nabi itu Nabi Muhammad datang ada pula aliran mengatakan sholat tidak perlu lima cukup tiga saja namanya Islam waktu telu siji loro telu tiga saja cukup sholat subuh sholat zuhur di jama' dengan sholat asar sholat maghrib di jama' dengan sholat isya' tentu yang sembayangnya malas inilah yang kutunggu selama ini ustaz itu lima ini ada diskon tiga bagus kita ambil tiga datang pula aliran satu lagi mengatakan sholat itu pun tidak perlu tiga kau pejamkan naja mata habis itu kau ingat Tuhan namanya sholat eleng hai ala sholat haa pejam mata bayangkan tegak rukuk sujud nah sembayang apa namanya sembayang hakikat ada pun kalian yang sholat di masjid itu sholat kalian tak ada yang sah kenapa? karena kalian sholat bawa ta'i di perut kalian ta'i kan? maka sholat kalian tak ada yang sah dah mulai banyak yang ragu kan? iya juga ya kita sholat kan ada ta'i di dalam maka siapa yang sholat bawa ta'i sholatnya tidak? semua dah ngaku padahal dipikir kalau belajarlah dia tufatut tulab di mu'alimin al-usliyah sudah jelas dijelaskan yang dimaksud najis itu kalau keluar dari kubul dan dubur setelah keluar baru najis kalau di dalam tidak najis tapi dia tak tahu mana najis mana tidak akhirnya dia ikut berbagai macam ada pula yang satu lagi mengaku menjadi Nabi Muhammad siapa nama Nabi kalian? Muhammad yakin nama Nabi kalian Muhammad? iya sekarang saya tanya siapa nama Nabi? sudah mulai ragu kan? ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad al-Rasulullah mulai dia tes betul nama Nabi kalian Muhammad ya dibukakannya Quran nih coba tengok ya ti mim ba'dis muhu Ahmad sekarang tanya Muhammad apa Ahmad? Langkat Sumatera Utara Kisru adanya aksi pemurtadan di Kabupaten Langkat membuat Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Langkat melakukan investigasi ke-23 kecamatan dengan melibatkan Kementerian Agama Kemenak Langkat melalui kantor urusan agama KUA se-Kabupaten Langkat hasilnya isu pemurtadan itu 0% atau tidak ada sama sekali sebaliknya malah banyak warga Langkat non-Muslim yang masuk ke agama Islam hal ini disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Langkat setelah dilakukan investigasi dan diketahui dari data Majelis Ulama Islam MUI Kabupaten Langkat terhitung dari Januari 2021 Mei 2022 2022 Ketua MUI Langkat Hazul Kifli Ahmad Dian saat melaksanakan konferensi pers kepada insan pers langkat di aula kantor MUI Langkat Stabat selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 mengatakan tegas tidak ada pemurtadan di Langkat jadi isu adanya permurtadan di Langkat secara masal maupun masif itu tidak benar tidak satupun warga muslim di Langkat yang pindah agama atau keluar dari Islam data ini terhitung dari Januari 2021 sampai saat ini ucap Ketua MUI Kabupaten Langkat sementara itu Ketua MUI Kabupaten Langkat juga menjelaskan bahwa terkait kasus NB alias Nur Habibah Brutu yang sebelumnya diberitakan telah murtad adalah warga Kabupaten Delhi Serdang dan bukan warga Kabupaten Langkat namun kini Nur Habibah juga telah kembali memeluk agama Islam dan sudah kembali bersama keluarganya dari keterangan keluarganya Nur Habibah keluar dari Islam tanpa disadari dirinya tapi kini telah kembali setelah dirukiah diobati oleh keluarganya jelas Ketua MUI Kabupaten Langkat lebih lanjut Ketua MUI Langkat didampingi Sekretaris MUI Langkat Ishak Ibrahim Kakan Kemenak Langkat Hazulfan Effendi Kadis Kominfo Langkat dan Kabak Kesra Seddakab Langkat Hasyah Rizal menjelaskan terkait kronologis isu pemurtadan tersebut setelah menyelesaikan kuliahnya Nur Habibah mencoba mencari kerja lalu datang JDPH alias Jansen Deni Putra Huta Julu menawarkan sebuah pekerjaan mereka saling mengenal melalui WhatsApp setelah izin kepada keluarga Jansen membawa Nur Habibah pergi dengan beralasan mencari kerja awalnya sempat kembali pulang namun berangkat lagi terang Ketua MUI Langkat Ketua MUI Kabupaten Langkat juga menceritakan terkait ditemukannya Nur Habibah hingga pelaporan ke polisi setelah pergi lagi dari rumah Jansen tidak kunjung memulangkan Nur Habibah keluarga Nur Habibah pun khawatir karena tidak ada kabar selama 5 bulan lebih selain mencari keluarga Nur Habibah juga sudah membuat laporan kehilangan di Polsek setempat akhirnya upaya pencarian itu membuahkan hasil Nur Habibah ditemukan keluarganya di kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat serumah dengan Jansen disana awalnya Jansen tidak mengaku bersama Nur Habibah namun keluarga langsung menerobos masuk akhirnya di rumah itu diketahui ada Nur Habibah Papar Zulkifli saat ditemukan Nur Habibah terlihat seperti orang ketakutan dan depresi sebutnya menambahkan saat itulah diketahui Nur Habibah sudah menikah dengan Jansen dan Murtad berdasarkan hasil temuan kartu keluarga KK dan KTP atas nama Nur Habibah sementara kasus ini juga telah ditangani pihak kepolisian Langkat Sumatera Utara Kisru adanya aksi pemurtadan di Kabupaten Langkat membuat Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Langkat